Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi kembali semburkan lava pijar dengan jarak luncur 1.400 meter. Harga beras masih mahal, operasi pasar murah di Salatiga jadi prima dona. Gara-gara pakaian, seorang pekerja proyek tol dikroyok 5 pesilat hingga terluka. Beras murah dalam operasi pasar di Salatiga jadi incaran warga. Mereka rela mengantre demi beras yang dijual nyaris 20 ribu rupiah lebih murah dari harga pasar. Warga ini mengantre untuk membeli beras murah yang dijual dalam operasi pasar di kantor kecamatan Sidomukti, Salatiga. Dengan tertib, warga menukarkan kupon dengan 10 kg beras. Warga memilih beras di operasi pasar karena harganya lebih murah dari harga di pasar. Dalam operasi pasar, 10 kg beras dijual hanya 57 ribu rupiah. Sementara di pasar bisa mencapai 75 ribu rupiah. Jadi biasanya harganya 5 kg itu bisa 75 ribu, kalau ini kan cuma 58 ribu rupiah berapa ya? Sangat mematuhi bu. Iya. Bu, ini tadi ada pembatasan setiap orang, ada? Ada. Itu berapa? Itu setiap satu orang dapat 10 kg. Bisa membantu, ada kekurangannya. Jadi, berterima kasih sekali. Operasi pasar yang digelar pemerintah kota Semarang dan Bulog ini menyalurkan 28 ton beras yang dibagikan keempat kecamatan. Pembagian beras murah disebut sebagai upaya untuk menekan angka inflasi di Salatiga sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. 28 ton masing-masing 4 kecamatan itu 7 ton dimulai hari ini di Sidomokti, besok tingkir, Sidorejo, dan Argo Mulyo. Untuk kuotanya 1 kecamatan 7 ton dengan harga tebus 10,114 kg. 700 kupon yang terbagi dan semoga ini bisa terambil semua sehingga bisa membantu masyarakat dalam penyediaan untuk bahan makanan pokok. Pak, ini bagian dari upaya menekan inflasi ya Pak? Betul. Jadi, untuk mempertahankan tingkat inflasi kita yang saat ini sudah stabil, salah satunya dengan operasi pasar murah ini. Karena beras memang kemarin cenderung naik harganya. Nah, dengan pasar murah ini diharapkan akan kembali normal sehingga tingkat inflasi di kota Salatiga bisa bergantar. Secara nasional, tingkat inflasi dalam satu tahun di angka 2,96. Meski relatif baik, upaya untuk menjaga harga kebutuhan tidak naik perlu dilakukan dengan cara menggelar pasar murah sebagai langkah preventif. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sementara itu, harga cabai rawit di Temanggung semakin melambung. Kenaikan harga disebabkan karena pasokan dari petani menipis karena banyak yang gagal panen. Omset pedagang menurun karena pembeli mengurangi jumlah pembelian. Secara perlahan, harga cabai rawit di pasar tradisional Kliwon Rejo Ambertani, Temanggung semakin naik. Cabai rawit super yang semula dijual Rp60.000 per kilogram, kini harganya Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga diduga karena pasokan dari petani menipis, sementara permintaan cabai di pasaran masih tinggi. Harga cabai rawit yang mahal berdampak kepada omset pedagang karena pembeli mulai mengurangi jumlah pembelian. Kenaikan itu disebabkan karena mungkin panenan berkurang, tapi pembeli masih biasa, sehingga kurang dari pasokannya akan terus mengalami kenaikan harga. Kalau dengan kenaikan harga apakah menjadi sepi pembeli ibu? Iya, ya berkurang kok. Pembelinya biasanya seandainya satu belu nanti berkurang paling seperempat. Warga merasa keberatan dengan mahalnya harga cabai. Mereka berharap harga cabai rawit kembali normal, sebab kenaikan harga bahan pokok tak sebanding dengan penghasilan mereka. Dengan kenaikan harga tersebut, apakah ibu keberatan? Sangat ya mas, ini kebutuhan pokok tak, penghasilan itu kurang, malah yang dibeli pemahal-pemahal semua ya. Kalau harapan untuk pemerintah apa bu? Ya, disitapikan ya, biar masyarakat itu dapat belira, terjangkau. Meski demikian tidak semua harga jenis cabai naik, salah satunya cabai keriting merah yang kini harganya turun dari 60 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting hijau, yang saat ini dijual seharga 25 ribu rupiah per kilogram. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Di Kelaten, warga memakai pompa untuk mengambil air di bak penampungan umum. Mereka juga harus mengantre hingga satu jam lamanya untuk mendapatkan air bersih. Dengan menggunakan bantuan pompa, warga desa Tulo Gowatu, kecamatan Kemalang, Kelaten mengambil air dari penampungan umum. Satu persatu jeriken ini diisi hingga penuh. Karena banyak jeriken yang harus diisi, warga pun harus bergantian. Antrean ini bisa mencapai satu jam lamanya. Marji Nugroho terpaksa mengambil air di bak penampungan karena sumber air di rumah mereka sudah kering. Bantuan air dari pemerintah hanya disalurkan lewat bak penampungan air seperti ini. Airnya telat, jadi tidak ada yang mengambil. Kita saja mengambil, kita pakai pompa. Kalau tidak pakai pompa, sudah tidak bisa mengambil lagi. Kalau tidak, kita nimbak pakai ember. Jadi kita usah pakai pompa. Kalau saya mengantri sekali, meling 400 liter, kadang hanya satu jam mengantri. Kita tinggal menunggu pengasuhnya banyak atau tidak. 20 untuk 3 hari. 3 hari sekali? Iya, 3 hari sekali. Apa aja Pak? Untuk kebutuhan rumah tangga khusus. Jadi untuk ternak, karena tidak punya ternak, kita hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja. Seluruh air bersih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ada juga warga yang mengambil untuk keperluan peternakan. Jika air di bak penampungan umum habis, warga tajarang harus membeli air ke pedagang dengan harga Rp180.000 per tangki ukuran 6.000 liter. Krishna Agung, laporkan dari Klaten. Gerakan minum susu gratis mulai diuji coba di Banyumas. Lebih dari 5.000 siswa sekolah dasar dan madrasa akan berpartisipasi. Banyumas dipilih sebagai proyek pencotohan uji coba karena bisa memproduksi susu secara mendiri. Pembagian susu gratis berlangsung di SD Negeri Sudagaran 1 Banyumas Senin kemarin. Lihat saja bagaimana antusias pelajar yang mendapatkan susu gratis. Pembagian susu gratis ini adalah uji coba gerakan minum susu gratis yang digelar oleh Kementerian Pertanian. Kabupaten Banyumas dipilih jadi daerah yang diuji coba program gerakan minum susu karena memiliki Balai Besar Pembidikan Ternak Unggul di Batu Raden yang bisa memproduksi susu secara mandiri. Kalau ini kan kita memulai saja mencoba gitu sebelum gerakan nanti secara nasional dilaksanakan. Kami dicoba dulu anak-anak seperti apa sih kalau mau minum susu seperti apa mereka suka apa tidak karena tidak ada rasa kan. Ini program hanya di Banyumas saja? Hanya di Banyumas saja? Ada 5.000 siswa yang tersebar di 35 sekolah dasar dan madrasah di Banyumas yang menerima susu gratis. Ini merupakan satu program yang permis dan tercuk kami support. Karena program gerakan minum susu ini adalah sebuah gerakan untuk bagaimana kita memberikan satu-satu pengkayaan visi kepada putra menteri kita. Menentuk dari pencapetan Banyumas ini sekitar 30 SD yang lebih swasta yang nanti menjadi master pertama untuk minum susu di Banyumas. Setiap siswa akan mendapatkan 200 ml susu UHT. Mereka senang bisa mendapatkan susu gratis di sekolah. Saya sangat senang karena saya bisa dapat susu gratis. Manfaatnya apa sih susu itu? Manfaatnya adalah memperkuat pulang, mencerdasan otak, dan menyehatkan tubuh. Uji coba gerakan minum susu gratis di Banyumas mulai digelar sejak 5 Agustus hingga 31 Desember mendatang dan dilakukan secara bergiliran di setiap sekolah. Mardi yang telah menghaporkan dari Banyumas. Terima kasih. Terima kasih.